Uraba, 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 uraba Dari segi istilah, rujuk adalah Seorang suami yang mengembalikan istrinya dalam ikatan perkawinan Setelah ditalak pertama dan kedua yang bukan ba'in selama masa iddah Tanpa akad dan mahar baru Jadi yang namanya rujuk, ini dalam definisi fikih ya Sebab kalau di luar fikih atau dalam obrolan kita atau di masyarakat kita Kadang-kadang rujuk ini umum sifatnya Pokoknya orang balik lagi sama istri pertamanya itu namanya rujuk Padahal bisa jadi dia balik lagi dengan nikah lagi Kalau dengan nikah lagi, maksudnya setelah habis masa iddah Lalu nikah lagi dengan istri yang pertama dulu, dengan mantan istrinya Itu kalau dalam fikih bukan rujuk, tapi pernikahan biasa Yang namanya rujuk dalam fikih itu adalah apa? Kalau suami yang mentalak istrinya, talak satu dan talak dua Sebelum selesai masa iddah, dia rujuk Nah itu namanya rujuk Dia rujuk lagi Tanpa akad nikah baru dan tanpa mahar baru Jadi yaudah, begitu saja rujuk Rujuk begitu saja Ini yang tadi Allah katakan Dan dalai rujuk ini banyak ya dalam Al-Quran Al-Baqarah 28 Istri-istri suami-suami mereka Lebih berhak untuk mengembalikan mereka Dirujuk kembali Kalau mereka ingin melakukan kebaikan Dalam surat Al-Baqarah 231 Allah katakan Kalau kalian menceraikan istri kalian Lalu masa iddahnya mau habis Maka disana ada dua pilihan Apakah kamu rujuk lagi dengan cara yang baik Atau lepas lagi Ya sudah berarti Mau habis masa iddahnya Kalau lewat hari ini Berarti sudah Dia sudah bukan siapa-siapa lagi Bukan istri saya lagi Sudah, tidak bisa rujuk Kalau memang mau kembali Ya berarti dari awal lagi Nikah lagi Kemudian dengan segala syarat dan rukunnya Mahar lagi dan semacamnya Baik Bagaimana rujuk terjadi Tadi kan talak bagaimana terjadi Suami mengucapkan kata talak Baik dengan terang-terangan Atau kinayah dengan niat talak Kalau rujuk bagaimana Para ulama mengatakan Rujuk terjadi dengan dua cara Yang pertama Yang ini disepakati para ulama Yaitu Suami menyatakan dengan tegas Engkau saya rujuk Saya rujuk lagi istri saya Dengan bahasa verbal Dengan ucapan Tapi ada juga sebagian ulama Mayoritas para ulama mengatakan Rujuk bahkan tanpa berucap pun bisa Dengan apa? Dengan menggauli istrinya Atau bercumbu Atau sebagian ini memang ada perbedaan Ada para ulama yang mengatakan Bercumbu saja sudah cukup Ada para ulama yang mengatakan Bercumbu tidak cukup Bercumbu dan juga harus menggauli Ini berjima Begitu ya Walau tanpa kata-kata rujuk Mereka dengan begitu sudah rujuk Ingat Ini dilakukan ketika belum Habis masa idda Itu boleh Sebab sebagaimana kita katakan Wanita yang ditalak Satu dan dua Belum habis masa idda Pada hakikatnya Dia masih istri dari suaminya Suaminya wajib memberinya nafkah Wajib memberinya rumah Tempat tinggal Tidak boleh diusir Begitu Itulah adab dalam Islam Kalau kita sebagian kadang tidak Tolak langsung diusir Kadang-kadang dengan sumpah serapa Dengan perkataan-perkataan nista Itu bukan adab yang Islam Maka talak itu Kalaupun dilakukan Ya mungkin kalau bahasa kita Pisah ranjang Pisah kamar Dia itu di kamar yang lain Sudah Tunggu sampai masa idda Apakah suami merujuknya Atau memang benar-benar dilepas Dari ikatan pernikahan Rujuk juga disunahkan Untuk menghadirkan saksi Dan rujuk terjadi Walau istri tidak menerima Suami sudah men talak Lalu suami bilang Saya rujuk Istri tidak mau Tetap jatuh jati rujuk Kalau istri memang akhirnya mau Agar talak itu terjadi Ya berarti Harus mengajukan gugatan cerai Terima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima